Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa manual hamba ba'du Baik sahabat semua dimanapun anda berada Alhamdulillah Di kesempatan yang berbahagia ini Tentunya kita masih diberikan Kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bisa mendengar podcast Di kesempatan ini Dan mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas Menjadi ilmu untuk kita semua Dan bermanfaat untuk kehidupan tentunya Dan Alhamdulillah di pagi ini Bersama Ustaz Andri Rifai Dan kita sahabat terlebih dahulu Wassalamualaikum Ustaz Wa alaikum wassalam Apa kabar hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Nah kemarin kita Banyak mengulas Kita banyak berbincang Terkait Puasa Sunnah Syawal Dan mudah-mudahan tentunya sahabat semua bisa menjalannya Dengan lancar tentunya Dan kita juga Baik sahabat semua kita akan kembali membahas dan kita merangkum dari pertanyaan-pertanyaan anda semua Dan juga yang masuk melalui media sosial kami juga kita akan rangkum dan kita akan layangkan pertanyaannya Dan juga bagi anda nanti yang ingin bertanya langsung silahkan di 061 79 44 282 Baik kita akan buka pembicaraan ini dengan pertanyaan dari yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu Jadi disini bagaimana saya menjadikan keinginan kuatku adalah mendapatkan keriluan Allah Dan tidak berpaling terhadap apa yang dikatakan orang Dan kitab-kitab apa yang dapat membantu saya akan hal ini Nah ini bagaimana Ini tentunya banyak nih yang bisa kita bahas juga Mengenai mendapatkan keriluan Allah Dan juga tidak berpaling Akan apa yang dikatakan orang Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manu ala hamma ba'du Pertama kali yang harus kita pahami ada satu ungkapan Bahwasanya Ridun nas, ghoyatun, latudrok Keriluan manusia adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Raihlah hanya ridun Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah cari-cari keriluan manusia Karena manusia itu ada banyak Mereka memiliki sudut pandang, pikiran, kemudian kemauan yang berbeda-beda Sehingga ketika kita ikuti keriluan satu orang Nanti orang yang lain juga akan melakukan hal yang sama Oleh karena itu Raihlah ridun Allah subhanahu wa ta'ala Maka keriluan manusia yang Dimana mereka adalah orang yang Apa namanya Hidupnya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti otomatis akan ridun juga kepada kita Jadi memang bagi seorang mu'min Keriluan Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah tujuan yang memang harus diraih Harus dijaga dan harus diutamakan Dibanding keriduan manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Allah menjanjikan kepada orang-orang mu'min Laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang bagus di surga adenan Dan keriduan Allah adalah lebih besar Itu adalah keberuntungan Keberuntungan yang besar Kemudian di dalam hadis disebutkan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk surga Wahai penduduk surga Maka mereka menjawab Kami penuhi panggilanmu ya Allah Kemudian Allah bertanya Apakah kamu semua telah ridho? Mereka semua menjawab Bagaimana kami tidak ridho? Sementara engkau telah berikan kepada kami Apa yang tidak diberikan kepada seorang pun dari mahlukmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Saya akan berikan kepada kamu semua yang lebih baik dari itu semua Mereka mengatakan Wahai Tuhanku Apalagi Yang lebih baik dari itu semua Kemudian Allah berfirman Saya halalkan kepada kamu semua keridhoanku Maka saya tidak akan pernah marah kepada kamu semua selamanya Jadi memang tujuan seorang mu'min itu adalah Mencari keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala semata Tanpa menyekutukan Allah Meskipun orang-orang pada marah Dan tanda orang-orang munafik adalah Mereka sangat menjaga keridhoan makhluk Meskipun Tuhan seluruh alam itu murka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan Urusan orang-orang munafik ini Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah Untuk mencari keridhoanmu Padahal Allah dan Rasulnya itulah Yang lebih patut mereka cari keridhoannya Jika mereka adalah orang-orang yang mu'min Jadi demikian betapa pentingnya memang keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala Itu memang harus kita raih Caranya apa? Caranya dengan jangan memperbanyak Mencari-cari ridho kita di hadapan makhluk Misalnya terlalu Misalnya terlalu mentolerir kesalahan-kesalahan dilakukan seorang makhluk Padahal itu adalah suatu kesalahan yang jelas Demi misalkan salah satunya agar dia tetap enak sama kita Kadang itu kan menjadi penyebab Padahal ya itu adalah di antara mereka ada suatu kesalahan yang mungkin dikatakan besar Betul, demi menjaga mu'amalah Menjaga pergaul, menjaga hubungan Terkadang seseorang itu bisa memaklumi atau mentoleransi kesalahan yang sebenarnya itu besar Seperti ini Itu adalah tanda dia mencari keridhoan manusia Dalam berdakwah pun banyak yang seperti itu Dalam berdakwah pun kita didapati memang banyak orang-orang yang seperti itu Artinya apa banyak yang dia mengambil materi Atau apa yang dia berikan kepada para jemaah Apa yang disukain mereka Apa yang disukain mereka Bukan apa yang mereka butuhkan untuk mereka ketahui Misalnya dia berdakwah di lingkungan orang-orang yang Disitu banyak melakukan riba, perjudian Seharusnya dia mengingatkan itu semua Karena itu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat Tapi demi menjaga hubungan Menjaga mu'amalah Akhirnya dia tidak menyinggung hal yang itu Iya betul Itu adalah salah satu Bagaimana seseorang itu Menjaga keridhoannya di hadapan makhluk Tapi tidak menjaga keridhoannya di hadapan Allah SWT Ada pun kitab-kitab yang banyak membahas tentang keridhoan ini Kalau keridhoan ini kita lihat termasuk di bab akhlak Atau di bab tazkiyatun nufus Maka banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Yaitu di kitab seperti Da'wat Dawa, Madari Jusalikin Atau kitab-kitab tazkiyatun nufus lainnya Seperti Talbis Iblis Karya Ibn Al-Jawzi dan lain sebagainya Allah Alam Baik, insyaAllah Ini mencari Real law manusia dan real law Allah gitu Ada orang yang dia itu Apa ya Bersikap seperti bunglon gitu Iya Dia masuk ke sini Ngikutin gitu Jadi artinya nanti dia tidak punya prinsip yang kuat Yang tetap yang dia miliki gitu Betul-betul Ya sejatinya seorang muslim Dia memang terbuka untuk setiap orang Bukan untuk mengikutinya Tapi untuk dia memberi warna Atau memberi nasihat berda'wah di lingkungan tersebut Jadi bukan berarti juga kita bersikap Seperti antipati atau eksklusif Sehingga orang-orang tidak mau bergaul dengan kita Nah kita inginkan ketika orang bergaul dengan kita Dan dia mau bergaul Maka mereka artinya membuka peluang Terhadap kehadiran kita Dan kehadiran kita ini kita manfaatkan untuk Memberi ruang Seperti nasihat Berda'wah Mengingatkan mereka Mengajak mereka kepada hal-hal yang ma'ruf Dan meninggalkan yang mungkar Ya kalau mereka adalah orang yang Orang yang meninggalkan sholat Atau menunda-nunda sholat Maka dengan keberadaan kita disitu Jangan sampai malah kita yang ikut Kita yang gak sholat Kita yang gak sholat Demi apa? Demi menjaga pertemanan Jangan sampai kita bubar sebelum semuanya bubar Gak boleh seperti itu Tapi dengan kita berada di lingkungan tersebut Maka kita harus ajak mereka Kita ingatkan mereka Kalau mereka gak ridho dengan apa yang kita lakukan Ya sudah gitu Bukan malah kita berhenti untuk mengajak mereka sholat Tapi kita tinggalkan karena mereka gak ridho Kita hanya mencari keriduan Allah Nah keriduan Allah itu ketika kita berada di tengah-tengah orang yang meninggalkan sholat Dengan mengajak mereka agar mereka mau sholat Itu salah satu contoh kecil Contoh kecilnya Allah alam Baik insya Allah Nah ini tentang Antara keriduan ini kan nanti berkaitan dengan sikap ya Iya Artinya ketika seseorang melakukan kesalahan Kemaksiatan Itu kan ada dua hal ya Yang pertama orang yang melakukan Yang kedua memang kemaksiatan itu sendiri gitu Nah kadang seseorang Apa ya Membenci kedua-duanya Kemaksiatan yang dibenci Orang nyujur dibenci Iya Nah akhirnya kan ini timbul Suatu hal ya Keletakan akhirnya Dakwah sendiri itu tidak masuk lagi gitu Nah sikap seperti ini Apakah kita tetap harus membedakan Antara pelakunya Dan juga kemaksiatannya Kemaksiatannya kita ingkari Tapi dengan pelakunya Artinya kita masih Harus apa ya Kita tetap bermuamalah Sebagai Sesama Manusia gitu Iya Memang ada yang memiliki pandangan Bahwasannya ketika seseorang melakukan maksiat Maka bencilah maksiatnya Tapi pelakunya itu Jangan kita benci Tetap kita rangkul Artinya Ada yang berpendapat seperti itu Ada juga yang berpendapat bahwasannya Seseorang itu dibenci karena melakukan maksiat Itu bukan semata-mata Karena kita benci sama dia Iya Tapi memang itulah Dampak dari maksiat yang dia lakukan Jadi mau gak mau Dia tetap Tetap harus dibenci Iya Dia tetap harus dijauhi dan diingkari Jadi disini poinnya yang Saya lebih cenderung ke poin yang kedua ya Kenapa memang kita tetap Boleh membenci orang yang melakukan maksiat itu Atau pelaku maksiat Ya karena memang dia Melakukan maksiat itu Melakukan maksiat itu Jadi itulah dia Asarnya Jadi memang orang-orang harus Harus mengerti itu Ya apalagi Memang dia sudah tahu bahwasannya Apa yang dilakukan itu Salah Atau sudah dikasih tahu tetap ngeyel Sudah dikasih tahu tetap ngeyel Jadi mau gak mau kita tetap harus Membenci pelaku maksiatnya Lain halnya kalau memang dia keliru Pertama atau kedua kali Atau dia tidak mengetahui bahwasannya Apa yang dilakukan itu salah Maka disini kita tidak boleh langsung Menjustifikasi Kita membenci maksiatnya Sekaligus kita membenci pelaku maksiatnya Nah gitu Jadi orang-orang yang melakukan Orang-orang yang masih terjerumus Kedalam kemaksiatan Kita katakan Kalau memang anda gak mau dibenci Ya maka jauhi maksiat yang anda lakukan Pertama memang mereka Tidak menyukai maksiat yang anda lakukan Kedua Kedua Karena memang anda sering Ber Terjun Masuk ke dalam dunia kemaksiatan itu Orang-orang jadi takut Betul Mereka nanti menjadi korban Atau mereka menjadi pelaku Karena tertular Dari Kelakuan Kelakuan yang biasa dia lakukan Allah Baik insyaallah Ya sahabat semua Kita rehat dulu ya Insyaallah nanti kita juga Mengajak anda yang ingin bertanya Di 0617944282 Jangan kemana-mana tetap Di podcast muslim Terima kasih telah menonton Ya Alhamdulillah sahabat semua Kembali di podcast muslim Dan bagi anda yang ingin bertanya Di 0617944282 Baik tadi pembahasan yang Pertama mengenai Rilto manusia Dan Rilto kepada Mencari Rilto Allah Nah sahabat semua Kita Kembali ke pembahasan Dengan pertanyaan Yang lain Namun ada penelepon Kita angkat Halo assalamualaikum Iya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iya Masyaallah Ini Seperti biasa nih Orang tebing nih ya Masyaallah Masyaallah Silahkan pertanyaannya Ya ustaz Izin bertanya ya ustaz Iya silahkan Begini tadi Yang seperti ustaz sampaikan Pun harus Ini ya dalam Apa berteman Jadi pertanyaannya Tumpung anak itu ya Kalau sudah pulang Mondok Banyak teman-teman Yang datang gitu ustaz Tapi kita lihat Ada beberapa yang Kayaknya Agak sedikit urakan Gitu ya ustaz Ada yang Kayaknya merokok Gitu Dia Anak-anak dari luaran juga Gitu kan Mantan-mantan dulu Dia waktu SMP Gitu Jadi Bisa kita gini Ngomong ke anak Jangan berkawan sama itu Milihan Yang nggak benar Gitu kan Dia bilang hanya sekedar teman Gini-gini Terus kita doktrin lagi Gitu ustaz Jadi Dalam hal ini kita takut Bukan anak kita yang memberi nasihat Malah dia Terbawa arus Gitu ustaz Jadi bolehkah kita Mengatakan Jangan sama ini Jangan sama ini Gitu Kita doktrin terus Gitu ustaz Apakah jadi Memutuskan tali silaturahmi Gitu ustaz Ya ustaz Ya ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini berkaitan dengan Rilo manusia juga Nah ini Ketika anaknya Mondok Tapi kembali pulang Itu kan Biasa teman-teman Lama di kampungnya Itu datang Betul Tapi ada beberapa teman Yang kurang baik Ada yang merokok Dan sebagainya Akhirnya si ibu Ngasih tau Nah jangan berteman Dengan si ini Si ini Gitu Karena nanti Orang tua kan takut Dampak buruk Malah justru Berdampak ke dia Betul Nah ini apakah Dengan hal-hal Seperti itu Salah satunya Memutus tali silaturahmi Ya artinya Kita gak mau Nanti takutnya Malah terkontaminasi Dengan hal-hal buruk Dengan Kalau ada indikator Bahwasannya Seorang anak itu Akan dikhawatirkan Dia terjurmus Pada satu Perbuatan Perbuatan yang Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik itu Karena melalui Faktor temannya Atau faktor orang lain Maka kita Peringatkan anak tersebut Untuk menjauhi teman tadi Maka ini tidak masalah Dan itu bukan Termasuk memutus Hubungan Sulaturahmi Ataupun hubungan Uhuwa ya Hubungan pertemanan Anak tersebut Karena kita memang Ingin mencari Maslahat yang Lebih besar Dan mengorbankan Maslahat yang Lebih kecil Mungkin maslahat Pertemanan dengan Orang tersebut Itu akan hilang Ataupun akan rusak Tapi insyaallah Maslahat yang lebih besar Itu akan diraih Dia akan mendapatkan Teman yang lebih banyak Lebih baik Bukankah dia ketika Di pesantren itu Memiliki teman-teman yang Kita katakan Sekufu dengan dia Yang tidak merokok Yang mengerjakan Solat Tepat waktu Yang mengaji Dan lain sebagainya Maka inilah memang Inilah memang Teman sejati itu Ya Ada pun teman-teman Yang memang Kita khawatirkan Dia akan menjerumuskan Menjerumuskan Anak kita Bahkan walaupun Dia keluarga Maka tidak apa-apa Kita peringatkan Jangan terlalu Dekat Jangan terlalu Sering bersama-sama Ya karena Selain dampak Maksiat Dampak kesehatan Juga akan terkena Apabila orang itu Merokok Dan suka minum-minuman keras Kemudian disebutkan Dalam hadis itu Yang artinya Agama seseorang itu Tergantung pada Kualitas Agama Kualitas Temannya Jadi kalau dia memiliki Teman yang jelek Ya Dari sisi agama Maka Kualitas agama Ya Kualitas agama Seseorang itu Akan terpengaruhi Dengan temannya itu Ya kemudian Orang akan menilai kita Dari temannya juga Ya Ini temannya Dia anak pesantren Tapi temannya Orang-orang yang merokok Orang-orang yang jarang sholat Dikhawatirkan Kita akan terjerumus Akan terjerumus Kepada Pertemanan yang buruk tadi Kemudian disebutkan Dalam Al-Quran Al-Akhillahu Yawma'idhim Ba'aduh Melibadin adubun Illal muttaqin Ya Jadi pertemanan itu Di hari kiamat itu Hubungan pertemanan itu Akan Saling bermusuhan Orang-orang nanti Sesama teman itu Kecuali memang Orang-orang yang bertakwa Jadi Sedekat apapun Serat apapun Kita menjalin Pertemanan dengan Orang-orang yang Tidak bertakwa Yang banyak maksiatnya Melakukan maksiat Meninggalkan sholat Dan lain sebagainya Maka Di akhirnya tetap Mereka tidak akan menjadi Teman kita Ujung-ujungnya kembali Ujung-ujungnya Kita harus ke yang Kaidah tadi ya Iya Artinya kita Tidak bisa memenuhi Keinginan manusia semua Betul Iya gitu Jadi Mau kita jaga Sebagaimana Sekuat apapun Pertemanan Walau hanya sekedar teman Di akhirat Kalau memang dia tidak bertakwa Itu tidak bisa jadi Pertemanan Bahkan orang-orang yang Tidak bertakwa dalam Bertemanan itu Akan bermusuhan Nanti di hari Demikian Jadi Ini adalah Tindakan yang sudah Benar dilakukan Dalam Mencegah anak kita Tadi Supaya tetap Terus terjaga Sembari memang Karena memang itu adalah Teman Teman lama Tetap harus didakwahi Iya Bagaimana dia menghargai Pertemanan Bagaimana Teman yang merokok Tadi kita katakan Dia menghargai Temannya yang Dari pesantren Tadi Maka dia harus Menjaga dirinya Dia harus menghargai Teman yang dari pesantren Jangan malah terbalik Jangan malah Yang dari pesantren Menghargai Ikut merokok Iya Menghargai teman yang merokok Tadi Demi menghargai teman yang merokok Saya ikut merokok Demi menghargai teman yang Tidak mengerjakan sholat Saya tidak mengerjakan sholat Tidak boleh gitu Nah Jadi disini Dia nanti dilihat Sebenarnya Siapa disini Yang lebih Menonjol Iya Kalau yang menonjol Adalah teman yang dari pesantren Tidak masalah mereka berteman Supaya yang tadi Bisa terwarnai Ikut Tapi kalau Yang dari pesantren yang tadi Ngikut Lebih menonjol Yang dari luar yang merokok Tadi Maka tidak apa Dibatasi dan ditinggalkan Allah Oke Masya Allah Baik sahabat semua Silahkan Yang ingin ikut Bertanya kembali Di 061 79 44 282 Baik Ya Masya Allah Kembali kita ke Pembahasan Tapi ada Penefone yang terhubung Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Dengan siapa dan dimana Mulailah Pak Ustad Padang Lawas Ya Silahkan pertanyaannya Ini Ustad Hampir sama sih Tertanya Yang dari Tebing Taji Jadi Kayak mana Ustad Misalnya Kita kan Di rumah Disini Udah menerapkan Film Al-Quran Dan Sunnah Tapi Keluarga Besar Dari Anak Yang kita Asuh Ini Masih Belum Gitu Bahkan Bisa dibilang Jahil Juga lah Ustad Masih Ada yang Meninggalkan Sholat Yang juga Menusut Awratnya Juga Belum Shari Gitu Ustad Terus Ada saat Yang seperti ini Kan Ustad Hari Besar Ini kan Anak Anak Yang kita Asuh Ini Diminta Untuk Ngikut Keluarganya Mobi Kesana Kesini Gitu Ustad Sementara Terus Nanti Kalau udah pulang Itu Ustad Ya itu Ada Perubahan Ada pengaruhnya Kayaknya Nanti Gangnya itu Apa ya Bisa dibilang Tidak Membangkang Terus Terus Bahkan Ngatain Oh mama Ini terlalu Posesif Terlalu Ini Autor Terlalu Ngetang Gitu ya Apa Kita Melarang Gak Gak Boleh Ikut Keluarganya Atau Kayak Mana Ustad Ya Gak Bingung Juga Nah itu aja Ustad Pertanyaannya Sukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Umu Layla Atas Pertanyaannya Ya Tapi kita harus Tahan dulu Umu Layla Dan Terus Umu Layla Masya Allah Bersabar ya Kita akan Rehat terlebih dahulu Dan juga yang lainnya Jangan kemana-mana Tetap di podcast Muslim Terima kasih Ya baik Sahabat semua Kembali di podcast Muslim Dan bagi anda yang ingin Bertanya Dapat Kembunyi di 061-79-44-282 Baik ini Tadi Mulailah Yang bertanya Kasusnya Hampir serupa Namun ini Terjadi dengan Keluarganya Jadi ini Termasuk juga Nanti Antara Penentuan Sikap Dan juga Ini karena Pengaruh Masya Allah Luar biasa Pengaruh itu ya Sudah di Berikan Hal-hal yang Baik Tapi ketika Bertemu dengan Keluarga besarnya Terpengaruh Hal-hal yang Kurang baik Nah akhirnya Sikap kita harus Seperti apa Apakah memang Itu termasuk Dari salah satu Juga Tantangan Dalam Mendidik ya Karena ya Tentunya Banyak sekali Lingkungan-lingkungan Yang Akan Menyerang Istilahnya Nah jadi ini Dengan Sikapnya juga Nanti Bagaimana Terhadap Seorang Anak Nanti Baik Memang Merasa Kita merasa Dilema Pasti ya Ketika kita Sudah Mendidik Keluarga Kita Atau Anak-anak Kita Dengan Pendidikan Yang Baik Kemudian Ketika Mereka Bergabung Di Lingkungan Yang Masih Keluarga Kita Kemudian Anak Kita Ini Terpengaruh 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 Bukan hanya Terpengaruh Tapi Bahkan Bisa Seolah-olah Menjadi Sandaran Seolah-olah Menjadi Dalil Ataupun Menyadarkan Kesalahan Dengan Hal itu Kemudian Jadi Mereka yang Memprotes Kita sendiri Melawan Jadi Misalnya Ada keluarga Mereka Segan Mengingatkan Kita Akhirnya Dengan Mengajak Anak Kita Kemudian Anak 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 Itu Nanti Dikasih Tau Ini Dibilang Ini Akhirnya Anak Yang Akhirnya Mendebat Kita Mencari Pembenaran Jadi Seperti Jadi Seperti Ini Kalau Memang Anak Itu Dalam Usia Yang Memang Sudah Memayis Mampu Berpikir Maka Hendaknya Diajak Berdiskusi Kemudian Kita Apresiasi Kita Ingatkan Dia Bahwasanya Apa Yang Dia Alami Apa Yang Dia Sekarang Rai Itu Adalah Hal Yang Paling Mulia Yang Sebenarnya Itu Diinginkan Orang Hanya Hanya Orang Tidak Mengetahui Hal Itu Dan Belum Dapat Hidayah Untuk Untuk Merasakan Itu Sehingga Mereka Hanya Bisa Mencibir Hanya Bisa Menjelekan Hanya Bisa Mempengaruhi Dengan Pengaruh Pengaruh Yang Buruk Kita Harus Ingatkan Itu Kepada Anak Kita Apresiasi Kita Artinya Hal-hal Yang Positif Itu Dulu Yang Harus Kita Kedepankan Kepada Anak Kita Tadi Kemudian Kalau Memang Anak Ini Kalau Memang Kita Mampu Untuk Melakukan Hal Yang Sama Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Saudara Atau Keluarga Besar Tadi Maka Hendaknya Kita Yang Melakukan Duluan Kita Yang Melakukan Duluan Kita Aja Anak Kesini Kesana Kemari Bahkan Kita Aja Anak Mereka Tadi Mungkin Saudara Saudari Kita Kita Aja Juga Kita Yang Mengajari Mereka Kita Mengingatkannya Sehingga Mereka Yang Terbalik Nanti Mereka Yang Akan Diingatkan Sama Anak Mereka Tentang Sholat Akhlak Yang Baik Dan Lain Sebagainya Ada Kalau Emang Tidak Ketemu Juga Kita Upayakan Kita Cegah Atau Kita Kasih Syarat Kalau Memang Ikut Tolong Anak Saya Ini Diperintahkan Untuk Sholat Dipastikan Dia Harus Sholat Kalau Enggak Saya Enggak Akan Aja Kemudian Kita Ingatkan Anak Kita Agar Memperhatikan Sholat Ketika Dia 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 Pergi Kalau Anak Yang Memayu Tadi Dan Mau Enggak Enggak Memang Harus Kita Omong Kepada Keluarga Tadi Tolong Anak Saya Diajari Hal Hal Yang Baik Jangan Sampai Dia Pulang Dari Jalan Jalan Dia Melawan Dia Protes Dia Mengatakan Saya Protektif Posesif Dan lain Sebagainya Jangan Sampai Jadi Mereka Sadar Apa yang Mereka Lakukan Ini Salah Dan Keliru Kita Harapkan Cara Cara Itulah Yang Dilakukan Kalau Memang Ada Cara Yang Lebih Baik Lagi Mudah Mudah Itu Membantu Dan Bisa Menjaga Pada Akhirnya Kita Yang Seperti Bermusuhan Dengan Anak Kita Hanya Karena Kita Segan Untuk Berterus Terang Kepada Keluarga Besar Tadi Yang Pengaruhi Anak Kita Jangan Sampai Itu Terjadi Maka Sebelum Itu Terjadi Sampaikan Dulu Sampaikan Terus Terang Tolong Anak Saya Diingatkan Untuk Sholat Jangan Ajari Dia Hal Hal Yang Buruk Kalau Emang Mereka Tidak Bisa Menyanggupi Itu Ya Sudah Tidak Usah Aja Dan Kita Tawarkan Kepada Anak Kita Hal Yang Lebih Baik Dari Yang Mereka Tawarkan Insya Allah Itu Bisa Membendung Masalah Ini Oke Baik Masya Allah Terima Kasih Dan Ada Penevon Kembali Kita Assalam Warah Warah War War Wab Pijin Tanya Ustaz Silahkan Nek Kasih Gini Ustaz Yang Nenek Tanyakan Dulu Tahun 2002 Eh Tahun 2002 Ada Seorang Anak Muda Orang Anak Muda Itu Orang Nias Ya Ustaz Dia Merantau Disini Daerah Tempat Nenek Rupanya Dia Sering Bergaul Di Rumah Nenek Terus Dia Minta Dimasukkan Islam Sama Kakeknya Disini Ya Sama Kakek Dimasukkan Islam Dia Terus Ada Tetangga Kisah Ngomong Gini Kok Mau Masukkan Islam Dia Kalau Masukkan Islam Dia 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 Kena Orang Nias Nanti Kalau Kembali Lagi Ke Agama Dia Nanti Kok Berdosa Memang Begitu Ya Ustaz Nenek Ikut Berdosa Kalau Dia Kembali Lagi Ke Agama Dia Terus Itu Udah Nenek Lupa Kan Nggak Ada Nenek Lagi Lantar Udah Lama Terus Ini Ada Teman Anak Nenek Juga Dia Agama Krisen Terus Dia Lantan Sering Bergabung Sama Anak Saya Sebelum Dia Ikut Agama Belum Sekarang Belum Masuk Islam Belum Tapi Dia Ikut Puasa Terus Ikut Sahur Malam Ikut Terawih Gitu Sama Anak Saya Terus Dia Bilang Gini Pengen Masuk Islam Bari Anak Saya Gitu Terus Kalau Anak Saya Mau Masuk Islam Anak Saya Kan Nenek Tunggu Dulu Tak Tanyakan Ustaz Boleh Apanggak Apabila Kembali Lagi Itu Nanti Kita Bersosak Enggak Bisa Dia Masuk Islam Kalau Dia Memang Benar Benar Mau Tak Bilang Gitu Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Ada kejadian yang akan terulang Tapi Ada cerminan Kejadian yang lama Nah Makanya jadi pertanyaan Jadi dulu ada yang Masuk Islam Ya Tapi akhirnya Kan dia perantauan Tapi ada yang Satu kata Yang membuat Apa ya Jadi bertanya-tanya Nanti kalau balik lagi Dia ke agama Yang sebelumnya Nanti ikut berdosa Gitu Nah itu titik poinnya Gitu Jadi sehingga sekarang Tadi katanya Ada yang ingin masuk Islam Jadi ragu Gitu Takutnya nanti Kalau balik lagi Apakah dia ikut berdosa lagi Atau gimana Ya baik Sesungguhnya ketika kita Memberi petunjuk Atau hidayah Bagi seseorang itu Sebagaimana yang dikatakan Dalam sebuah hadis itu Yang engkau Yang memberi petunjuk Hidayah bagi seseorang Yaitu lebih baik Daripada Humurun Naam Atau Unta Merah Artinya Sangat besar Pahalanya Sangat mewah Kalau dibanding-bandingkan Dengan kendalaan Termewah zaman ini Itu lebih besar lagi Apresiasinya Atau pahala yang diberikan Allah SWT Kepada kita Jadi jangan sempat Jangan sampai kita Menunda-nunda Ada orang yang ingin Masuk Islam Yaitu kita tunda-tunda Tunggu dulu Tahan dulu Harus disegerakan Datangi Pihak-pihak terkait Itu yang pertama Yang kedua Ungkapan bahwasannya Kita akan berdosa Karena jika Seseorang itu Kembali lagi Kembali lagi Kepada kekufurannya Ini tidak benar Seseorang itu Akan bertanggung jawab Atau apa yang dilakukan sendiri Kita sudah memberikan dia Petunjuk Kita sudah membukakan dia Pintu Kemudahan Kita fasilitasi Kita ajarin dia Tapi kalau memang Dia kembali kepada kekufuran Atau ke agamanya yang lama Maka ini Urusan dia dengan Allah SWT Dan pahala tadi Tidak hilang dari kita Yang kedua Yang ketiga Memang harus Ada Follow up Atau mutabaah Ketika seseorang itu Masuk Islam Apa saja yang perlu Seorang muslim itu Penuhi Atau bantu Untuk dia Khususnya masalah Ilmu Jangankan orang yang Jangankan orang yang Mu'alaf Kembali ke agamanya yang lama Orang yang Islam sudah lama Atau dari lahir saja Dia bisa jadi Bisa jadi murtad Karena apa? Karena tidak tahu apa-apa Karena tidak tahu apa Karena dia tidak punya ilmu Tentang Islam ini Tidak pernah punya ilmu Tentang Allah dan Rasulnya Maka jangan heran Bahkan orang yang dididik Di lingkungan pesantren pun Bisa menjadi murtad Na'udzubillah Na'udzubillah Jadi memang Poinnya itu tadi Ketika ada orang yang ingin Masuk Islam Dia mau ma'alaf Segerakan Kemudian setelah itu Bisa masukkan dia ke pesantren Panggilkan ustad Yang bisa mendidik dia Mengajarkan dia Ya ilmu-ilmu tentang Islam Tentang syariat Syahadat Puasa Solat Solat Puasa Zakat Haji dan lain sebagainya Supaya ketika dia kembali Ke nias Atau kembali Ke tempat asalnya Dia menjadi da'i Dia bukan diwarnai Dia yang akan mewarnai Dia akan menyampaikan Pada keluarga Atau Saudara-saudara yang di kampung Dengan beruntungnya Dia memiliki Memeluk Islam ini Dengan ajaran Islam ini Itu yang kita harapkan Iya Demikian Allah Baik Masya Allah Nah jadi Masya Allah ya Sahabat semua Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita menjadi Orang Ya yang menjadi Apa ya Wasilah petunjuk Untuk orang lain Amin Baik Tidak terasa Sudah Hampir jam 7 nih Dan tentunya Kita harus Pamit Dan insya Allah Nanti kita akan Tetap Lanjutkan ya Masya Allah Di podcast ini Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Dan mohon bapak Atas segala kekurangan Baik kita tutup Dengan doa Kepala tulmajlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla ilahi Lanta As-sakfir Kawatubu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Dukung terus program Podcast Muslim Agar tetap bersiaran Dengan cara Memberikan Donasi Untuk Biaya Operasional Ke nomor rekening Yang tertera di layar Kaca Anda Terima kasih Jazakumullahu khairah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih